Intro Memiliki kendaraan bagi setiap orang saat ini merupakan hal yang lumrah ya sob karena dengan memiliki kendaraan kalian dapat pergi kemana pun bahkan jika harus menjelajah daerah-daerah yang sulit untuk diakses atau ke daerah-daerah yang memang diperbolehkan untuk dikunjungi tetapi memiliki resiko bahaya yang besar jika mengendarai kendaraan seperti mobil keluarga biasa saja tidak akan sanggup jika tidak dibekali dengan kaki-kaki yang kuat dan mantap apalagi jika daerah yang kalian tuju itu merupakan daerah seperti padang gurun pasir daerah berbukit atau berbatuan untuk kalian yang senang dengan off-road pastinya kalian akan memilih kendaraan yang gahar dan harus mumpuni untuk menjelajah berbicara tentang menjelajah berikut ada kendaraan rasa militer yang diperjual belikan untuk umum dan termasuk kendaraan terbaik dalam hal sistem keamanan karena kalian dimanjakan dengan bodi yang tahan dari peluru bahkan tahan dari hantaman peledak sudah pasti aman bagi kalian yang berada di dalamnya selain tampilan luarnya yang maco interior beberapa kendaraan berikut seakan berada di dalam mobil mewah penasaran apa saja kendaraan rasa militer yang dapat kalian miliki ini sob? yuk subscribe dahulu dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada siapapun agar semakin banyak yang mendapatkan informasi menarik dan untuk menambah wawasan yang pertama range rover sentinel range rover sentinel adalah mobil lapis baja atau armored car yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 range rover sentinel terbaru ini mendapatkan penambahan tenaga peningkatan kemampuan offroad dan perlindungan penumpang dengan tenaga mesin VH 5000 cc range rover sentinel kini bertenaga 380dk atau 40dk lebih besar daripada model sebelumnya penambahan tenaga ini penting agar range rover sentinel bisa tetap ngebut walau mendapat tambahan pelat wajah dan kaca anti-pluru dengan berat mencapai hampir 1 ton penambahan tenaga ini membuatnya mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 10,4 detik dan meraih top speed 193 km per jam benteng berjalan ini mampu melindungi penumpangnya dari serangan berbagai jenis senjata api dan peledak kedua race funny tank namanya memang tank tapi jangan salah ya kendaraan ini adalah mobil pada segmen SUV mobil ini dibuat oleh produsen otomotif race funny yang memang mendesain mobil dengan kemampuan yang luar biasa maksud dari luar biasa adalah bahwa mobil SUV yang satu ini mampu menahan guncangan dari EMP electromagnetic force yang merupakan salah satu senjata pelumpuh atau ranjau berbahaya selain mampu menahan EMP mobil ini juga ada teknologi untuk thermal night vision agar bisa semakin jelas melihat berbagai objek dalam gelap melalui tingkat suhu nah kalau melihat mobil ini seperti melihat mobil kecil yang dimodifikasi untuk offroad jadi keempat rodanya menjual keluar karena bodinya agak kecil mobil ini mengusung mesin VH 6400cc menghasilkan tenaga hingga 500hp dan seri termewahnya yaitu tank military menghasilkan tenaga hingga 1000hp ketiga Ceradain Guruka Dirancang ulang oleh spesialis kendaraan militer lapis baja asal Kanada Ceradain Armored Vehicle pada 2012 silam mobil Ford tersebut kemudian dinamai Ceradain Guruka Pickup yang mengusung mesin diesel 6700cc turbocharger itu diklaim sebagai pickup paling aman yang dapat digunakan oleh warga sipil dilansir dari Carscoops pada 31 Agustus 2017 Ceradain Guruka sudah diuji dan bisa menahan hampir semua serangan penjata mobil dilengkapi fitur balistik level 7 dan bisa menahan serangan peluru kaliber 50 eksterior mobil ini juga sudah terlihat seperti kendaraan militer lengkap dengan baluran warna krim mengimbangi tampilan gaharnya roda diganti dengan model offroad keempat Carman King mobil berdesain militer dipenuhi ornamen seperti armor terlihat beberapa grille pelindung dan dengan desain bodi seperti berlian Carman King ini adalah mobil SUV dengan desain bodinya benar-benar seperti berlian di setiap sudutnya terdapat lekukan kotak-kotak mulai dari pintu, fender depan, fender belakang sampai ke bagian kaca semua bentuknya terlihat jelas pola patahannya begitu juga dengan lampu depan dan belakangnya sama seperti Conquest Nike 15 interiornya juga didesain dengan mewah dengan beberapa pilihan warna juga disematkan ornamen-ornamen berlian pada bagian langit-langit interior kalau begini interior limosin juga kalah sesuai dengan nama mobil, penggunanya pun juga akan diberi pengalaman layaknya raja yang kelima, Conquest Nike 15 sebenarnya berbasiskan pada Trident Gurkha dan dibangun secara handboot di Kanada Nike 15 memiliki visi utama sebagai kendaraan militer yang mampu melindungi penumpang dan pengugudi dari serangan peluru, granat, hingga rudal RPG selain itu, Nike 15 juga dibekali beberapa kamera pengintai sehingga anda dapat memantau situasi di luar kendaraan setiap saat dengan berat sekitar 8,8 ton dan panjang 5.500 mm ketinggian 2.160 mm Conquest Nike 15 ini merupakan kendaraan lapis baja yang mampu memanjakan anda dalam pemewahan sekaligus membawa anda berkeliling tanpa takut di rudal musuh didukung oleh mesin VH turbo diesel berkapasitas 6,7 liter berkekuatan 300 bhp pada torsi 854 nm namun Conquest memberi anda kesempatan untuk memilih opsi mesin bensin V10 6,8 liter yang mampu membesur tenaga 326 bhp pada torsi 550 nm soal efisiensi ban bakar, kapasitas tangkinya saja mencapai 238 liter jadi mungkin anda bisa berpikiran sendiri rasio per liternya namun tak hanya dari sisi keamanan Conquest juga melengkapi Nike 15 ini dengan interior desain sangat mewah bisa-bisa membuatmu lupa kalau kamu sedang menggunakan mobil anti peluru beragam fitur mewah tambahan membuatnya lebih menarik dengan menghadirkan perangkat playstation, ipad, hingga nuansa interior kulit yang mewah dan sistem infotainment terkini 6, Texas Armoring Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 Mercedes-Benz G63 AMG yang satu ini agak berbeda dengan varian G63 AMG biasa karena mobil yang satu ini disokong oleh 6 roda mobil ini secara khusus dibuat anti peluru oleh perusahaan Texas Armoring menggunakan bahan B6 Plus Great Armory yang mampu menahan peluru senapan mesin berkaliber 7,62 mm jadi bisa dibilang versi standar G63 AMG 4 roda saja sudah keluar mewah apalagi sekarang ditambah anti peluru dengan versi 6,6 pasti yang memiliki mobil ini makin merasa dirinya seperti sultan deh sob 7, Inkas Huron Inkas Huron adalah kendaraan serba guna yang mampu melindungi penumpangnya di lingkungan dengan acaman tertinggi dalam hampir semua kondisi iklim kendaraan ini dirancang dan dilengkapi untuk beroperasi dalam ponvoi operasi penegakan hukum dan kontrol perbatasan di seluruh dunia kemampuan offroad Huron yang terbukti baik dapat didukung oleh pakar engine 8,3 liter dan transmisi otomatis atau manual dengan 10 kecepatan tubuh kendaraan dirancang sepenuhnya oleh Inkas Armored Vehicle Manufacturing yang menggabungkan bahan insulasi panas dan kebisingan yang memberi tingkat kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada penumpangnya dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap serangan amunisi lantainya dilengkapi dengan proteksi ledakan untuk mempertahankan penumpang terhadap efek ledakan granat dengan persenjataan gabungan DM-51 Jerman atau roket anti-personeringan yang setara setiap pelat besi sudah lolos uji laboratorium yang disertifikasi oleh manufaktur kendaraan atas baja Inkas 8. Paramount Marauder Paramount Marauder memang dihadirkan di pasaran sebagai kendaraan lapis baja dengan sistem penggerak 4x4 yang tahan segala medan bahkan mobil ini pun tahan terhadap ledakan granat Paramount Marauder merupakan kendaraan offroad lapis baja yang mampu menahan ledakan rudal balistik dan menghancurkan dinding setelah dipertunjukkan dalam sebuah fasilitas pengujian Marauder digambarkan sebagai kendaraan yang paling tak terbendung di dunia tengah beraksi dekat kota Pretoria di Afrika Selatan dengan mesin diesel turbo 6 cilinder, mobil lapis baja ini dapat maju dengan kecepatan hingga 75 MPa di jalanan dan cukup kuat untuk bertahan dari ledakan ranjau darat kendaraan militer ini membuat aksi yang lincah di medan kasar meskipun beratnya mencapai 20 ton saat dilengkapi casing pelindung Paramount Group yang membuat kendaraan ini telah menerima ribuan pertanyaan dari anggota masyarakat yang ingin membeli salah satu Marauder ini namun perusahaan ini hanya menjualnya kepada pemerintah ini adalah desain sempurna salah satu kendaraan lapis baja yang paling maju dan modern di dunia memiliki tingkat perlindungan yang sangat tinggi sebagai standar terhadap ranjau darat dan serangan balistik untuk harganya sendiri Paramount Marauder bisa dibeli dengan harga sekitar 485 ribu USD atau sekitar 7,1 miliar 9. Toyota Defolro rancangan dari Toyota Tundra Defolro ini yaitu ingin menaklukkan kecantikan dalam sebuah kesangarannya mobil warna hitam ini dipasang dengan suspensi yang ditinggikan sekitar 7 inci roda altsilain berukuran 37 inci tangki bahan bakar ditambah menjadi 180 liter di bagian depan dan nampak seperti desain tangki untuk mesin dipasang mesin VH turbocharger ia menghasilkan power hingga 520hp dengan komponen lapis baja yang terbuat dari bahan komposit sangat ringan yang terikat langsung ke sasisnya terdapat custom bumper dengan baja yang kuat serta dibekali dengan lampu kabut LED VC8 sehingga cocok untuk digunakan dalam menjelajah 10. US Specialty Vehicle Rhino GX adalah US SV Rhino GX Ford F450 Super Duty yang dilahirkan Ford sebagai kendaraan multifungsional ia mampu melesat kencang di medan off-road sekaligus melewati medan ekstrim terjal dengan mudah Rino sebutan akrab mobil ini memang tidak banyak di dunia sebagai mobil taktis United States Specialty Vehicles atau US SV Rhino GX yang bermarkas di California menggabungkan 2 model Jeep Wrangler dan Ford F series Super Duty menjadi SUV yang ke kanan gagah Rino GX sangat powerful karena dibekali dengan jantung 4 diesel turbo power stroke VX 6.7 liter motor yang dikawinkan dengan gearbox otomatis 5 kecepatan ia menggunakan penggerak 4 roda kemudian berbantuan daya, setir dan fitur anti guncangan sistem suspensi hidrolik, roda khusus 20 inci, panel bodi baja dan sparkpore atau bumper komposit mobil ini dibangun dengan struktur baja kerucut 2 lapis baja dingin dan rangka keramba gulung bagian floornya terdapat pantalan stainless steel sehingga mampu bertahan dalam kondisi apapun CarScope dalam situs eBay ingin menjual sebuah US SV Rhino GX Ford F450 Super Duty tahun produksi 2016 dengan harga cukup fantastis sekitar 262.950 dolar atau setara dengan 3,6 miliar Apakah kalian tertarik untuk membelinya sob? menarik bukan? mungkin ada sahabat kalian di luar sana yang tertarik untuk membeli kendaraan telah kami sebutkan tadi jadi bagikan video ini kepada mereka yang ingin mengetahui kelebihannya sebelum mereka membelinya jangan lupa subscribe ya sob